Hi guys, welcome back to my youtube channel, selamat datang kembali di channel youtube nya aku, Yustika Oke guys, ini aku baru banget balik kerja Dan sekarang time sudah menunjukkan pukul 7 So, aku mau langsung siap-siap aja bikin bukaan puasa Nah, tadi aku udah beli es batu di Campin yang harganya 1 ringgit per kantong ya Terus aku juga beli risol yang harganya 1 ringgit juga per bijinya Oke, sekarang kita bikin meal ice ya Nah, aku pakenya tuh 2 saset milo, biar kental gitu Oke, kita tambahkan air sedikit aja Terus kita aduk-aduk, biar rata Terus kita tambahkan es batunya sedikit aja, yang penting dingin Karena aku udah kedinginan dengan sikap dia yang selalu dingin ke aku Oke guys, sekarang udah waktunya berbuka Maka, mari kita buka Tolong buka puasa semuanya Oke, sekarang aku mau makan risolnya dulu Hmm, oh my god Ini isinya kayak sayur kentang sama wortel gitu sih Tapi agak-agak pedas gitu sih menurut aku ya Oke, kita lanjut makan mbak Wan Ini yang bikin kawan satu rumah aku Hmm, OMG Crispy gitu luarnya loh Enak guys Yalah, tinggal makan aja Oke, abis makan jangan lupa minum ya Oke guys, aku udah siap berbuka Sekarang waktunya aku mandi Terus sholat Abis itu baru deh Masak Seperti apa? Ikuti terus ya Oke guys, aku udah siap mandi Udah siap sholat juga Sekarang waktunya masak Sebenernya aku berdua Sama sepert aku, Erlina Yang waktu itu kita belajar bareng Cuma dia gak mau masuk dalam frame Oke, gak bebas Sekarang kita eksekusi masak aja Let's go Oke, sekarang kita masak nasi ya Ini udah aku cuci ya guys Oke, jadi aku tuh mau masak ceker Tapi aku gak tau namanya apa Pokoknya cekernya jadi enak lah Kita rebus dulu cekernya Sambil nunggu cekernya matang Kita haluskan dulu bumbu-bumbunya Seriusan deh Ini tangan aku Tapi yang ngeliatin bumbunya Kawan aku, Erlina Dia lebih ngerti Lebih jago soal memasak Oke, bumbunya sudah halus Sekarang kita goreng bumbunya Minyaknya gak usah kebanyakan ya guys Aku jadi glowing nanti bumbunya Oke, kita aduk-aduk-aduk Sampai nyatang Oke, sudah matang Ceker pun sudah matang Kita angkat cekernya Lalu airnya kita ganti yang baru ya Nah, sambil menunggu airnya mendidih Mari kita eksekusi Makanan yang satunya lagi Oke, jadi ini bihun Aku gak tau juga sih Ini nanti bakal jadi apa namanya Kita pecahkan Tiga telur Lalu kita tambahkan Lisan daun bawang Dan juga Lisan sosis Diaduk-aduk Lalu kita campurkan bihun yang tadi Tapi sebelum dicampurkan Bihunnya itu Kayak dipotong-potong dulu gitu loh guys Biar gak panjang-panjang gitu Oke, diaduk-aduk Sampai mengerak Terus kita tambahkan Roiko Secukupnya aja Ini tuh resep Nemu di Facebook gitu loh guys Oke, sekarang Air sudah mendidih Mari kita masukkan Ceker yang tadi Lalu Bumbu Bumbunya Kemudian Kita aduk-aduk Kita aduk-aduk Sampai Merata Kemudian Kita tunggu sebentar Airnya Sampai Bergejolak Kayak gitu loh guys Kayak gejolak asmara Nah Airnya sudah bergejolak tuh Sekarang kita masukkan Santan Lalu Kita Aduk Diaduk-aduk Sampai Merata Kemudian Kita Diamin aja dulu Sambil menunggu Kita eksekusi Masakan Bihun yang tadi Oke Kita goreng Bihunnya dulu Lalu Sosisnya Di tengahnya Nah Itu kenapa Sosisnya Ditaruh Di tengah Supaya Ketika kita Dilipat Bihunnya Sosisnya tuh Berada Di dalam Bihun OMG Ini first time Kita nyobain Masakan Kayak gini Oke Kurasa Ini sudah Matang guys Mari kita Angkat Nah Sekarang kita Eksekusi lagi Ke cekernya Kita tambahkan Gula sedikit Kemudian Irisan Dan bawah Kemudian Kita aduk-aduk OMG Ini menggoda sih Buat kalian Cinta ceker Kalian harus Nyobain ini Oke Ceker sudah Matang Mari kita Matikan Kompornya Oke Terakhir Kita taburi Bawang goreng Supaya Lebih Mantap Terakhir Finally guys Akhirnya Aku dan Erlina Sudah selesai Masak Sudah selesai Eksekusi Dan sekarang Waktunya makan Seperti apa Hasilnya Ini dia Oke guys Selamat makan Selamat ruga puasa Yang terlambat Sebenernya Bisa aja sih Kita beli Di kantin kan Cuman Karena Mungkin aku kan Udah satu tahun lebih kan Disini Jadi kayak Udah bosan aja Sama masakan di kantin Karena kan tahun lalu Setiap buka Seringnya tuh Selalu beli Dan semenjak lockdown Juga Kan jadi terbiasa Masak gitu Sampai sekarang pun Walaupun balik kerja Capek gitu Tapi paginya tuh Kayak masak Walaupun capek Tapi Kayak puas aja Makan masakan sendiri Walaupun rasanya Ya seadanya Tapi Nikmat Makan Oh my god Nikmat banget Sebenernya Aku gak pernah menyangka Gak pernah menyangka Bahwa aku Bisa sampai Di titik ini Titik dimana Aku harus bekerja Di negara orang Ya Negeri jiran Sungguh Ini tidak pernah Kusangka guys Berpuasa Di negara orang Di tengah Adanya Wabah corona Mungkin ini adalah Ramadhan Yang gak akan Pernah terlupakan Sungguh Ini indah Nikmat Omg Aku nambah lagi Terima kasih Oke guys Sampai disini aja dulu ya Video kali ini Thank you so much buat temen-temen semua Yang udah nemenin aku Berbuka puasa, masak Sampai aku makan Sampai abis, tengok guys Ini udah abis So, jangan lupa buat like, comment Dan juga subscribe, share juga Ke sosial media yang temen-temen punya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye